KUNYIT Suplemen kunyit menyebabkan kerusakan hati? Apa itu kunyit? Kunyit adalah rempah kuning dari tanaman kurkuma longa atau kurkuma domestica. Kunyit merupakan suplemen herbal yang populer karena mengandung senyawa kurkumin yang dapat meredakan peradangan seperti radang sendi dan juga demam. Suplemen kunyit telah dikaitkan dengan kerusakan hati pada 5 orang. 5 kasus baru penyakit kuning telah dikaitkan dengan konsumsi rutin suplemen dan teh kunyit, di mana semua kasus pulih setelah suplemen dihentikan dan diberikan perawatan. Suplemen kunyit telah dikaitkan dengan 5 kasus baru cedera hati yang menyebabkan kulit seorang menjadi kuning. Semua kasus sembuh setelah suplemen dihentikan dan diberikan pengobatan. Temuan dan laporan kasus pada Mei 2021, lebih dari 12 kasus cedera hati terkait kunyit, Baru-baru ini dilaporkan ke The U.S. National Institute of Diabetes, Digestive and Kidney Diseases, Institute National Diabetes dan Penyakit Pencernaan dan Ginjal di Amerika Serikat. Lima insiden baru juga dilaporkan dan dipresentasikan pada pertemuan ilmiah tahunan di American College of Gastroenterology di North Carolina minggu ini. Satu kasus yang dipresentasikan oleh Angeline Luong di Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center di California adalah seorang wanita berusia 49 tahun tanpa masalah kesehatan mendasar yang mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi suplemen kunyit setiap hari. Dosis sesuai yang direkomendasikan pada kemasan selama 3 bulan. Kulit dan mata pasien menjadi kuning karena hati tidak dapat melakukan fungsi normalnya untuk memetabolisme bilirubin, zat berwarna kuning yang dibuat selama pemecahan alami sel darah merah yang menyebabkan penyakit kuning. Gejalanya sembuh ketika pasien untuk sementara berhenti minum suplemen. Tetapi gejala mual dan muntah muncul kembali ketika pasien melanjutkan regimennya. Pasien juga menguning pada kulit dan bagian putih mata. Tes darah dan biopsi hati kemudian mengungkapkan bahwa pasien mengalami cenderah hati yang parah. Pasien pulih setelah diberi steroid dan N-acetylcysteine, obat yang biasanya digunakan untuk mengobati overdosis atau keracunan paracetamol, aset aminofane. Pasien dipulangkan setelah 3 minggu dirawat di rumah sakit. Kasus serupa dipresentasikan oleh para peneliti yang berbasis di New York, Florida, dan New Jersey dengan semua yang terkena dampak mengkonsumsi dosis yang disarankan pada kemasan suplemen. Selain itu, Priska Pungwa dari Baylor College of Medicine, Texas menjelaskan bagaimana seorang wanita berusia 62 tahun mengalami mual, sakit perut, dan mata kuning setelah minum teh kunyit selama 3 minggu dengan tes yang mengonfirmasi bahwa dia mengalami cenderah hati. Wanita ini sembuh setelah diberikan pengobatan. Sebagian besar populasi yang mengonsumsi suplemen kunyit, suplemen herbal terlaris keempat di Amerika Serikat tidak mengalami cenderah hati. Tetapi, pada populasi dengan genetika tertentu dapat membuat orang lebih rentan terdampak cenderah hati. Ketika Anda mengkonsumsi suplemen herbal, akan diserap ke dalam aliran darah, kemudian masuk ke hati untuk dimetabolisme sebelum didistribusikan ke seluruh tubuh. Metabolisme dilakukan oleh enzim di hati yang secara genetik berbeda antara individu, sehingga beberapa orang memprosesnya menjadi metabolit yang tidak aktif dan tidak berbahaya, sementara pada individu lain memprosesnya menjadi metabolit yang beracun. Jadi, ada faktor genetik yang berperan pada tahapan metabolisme atau biotransformasi. Kurkumin plus piperin Suplemen kunyit lebih berisiko daripada makan kunyit dalam makanan karena sering mengandung senyawa tambahan untuk meningkatkan penyerapan dari kurkumin. Misalnya, menambahkan lada hitam atau piperin ke dalam suplemen dan teh kunyit dapat meningkatkan penyerapan kurkumin 30 kali lipat. Kunyit dan lada hitam sering digunakan bersama dalam memasak, tetapi ini termasuk dalam campuran kompleks bahan lain yang membatasi penyerapannya. Ketika suplemen herbal dan makanan menjadi lebih populer, lebih banyak kemungkinan orang terkena cedera hati dan beberapa mungkin membutuhkan transplantasi hati. Trend serupa telah dilaporkan di Amerika Serikat dan di Eropa. Tanya apotekar Dalam mengkonsumsi suplemen kunyit, tetaplah berhati-hati. Gunakan aturan pakai dan dosis yang direkomendasikan dan monitor apabila muncul gejala efek samping pada saat mengkonsumsi rutin suplemen kunyit dan hentikan sementara penggunaan suplemen kunyit. Konsultasikan kepada dokter dan apotekar Anda apabila timbul efek samping yang serius. Rekomendasi Rimpang atau rhizome kunyit, turmeric, mengandung 3-5% kurkumin. Padahal kurkumin yang terdapat di tanaman kurkuma longa atau turmeric ini juga berhasil sebagai hepatoprotektor sama seperti kurkuma atau temulawak. Kurkumin mampu meningkatkan glutathione S-transferase atau GST dan mampu menghambat beberapa faktor pro-inflamasi sehingga dapat digunakan sebagai hepatoprotektor pada pasien hepatitis kronis. Apakah ini dapat dikategorikan sebagai anomali, suatu keganjilan, atau dapat dikategorikan sebagai reaksi idiosinkrasi yang terjadi karena metabolisme obat ataupun defisiensi enzim pemetabolisme tertentu. Perlu diteliti lebih lanjut terkait kemungkinan adanya faktor genetik pada metabolisme kurkumin yang berefek hepatotoxic. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!